Ruangan IGD khusus pasien COVID-19 ini terletak berdampingan dengan ruangan IGD pasien non-COVID-19. Tentunya ruangan khusus COVID-19 di IGD ini sesuai dengan standar penanganan pasien COVID-19 level 3. Rumah sakit ini juga menerapkan sistem zonasi dalam penanganan seluruh pasien khusus COVID-19 dan non-COVID-19. Yang terbagi dari zona hijau, zona kuning, dan zona merah sesuai dengan tingkat penanganan penyakit pasien yang dirawat. RSUP M. Jamil juga melakukan penambahan 8 ruangan khusus pasien COVID-19 komorbid atau pasien yang memiliki penyakit penyerta, serta pasien berusia dini dan ibu melahirkan yang terpapar COVID-19. Dengan memisahkan ruangan IGD menjadi dua antara IGD pasien biasa dan pasien COVID-19, diharapkan terjadi penanganan langsung kepada pasien, sehingga tidak terjadi lagi miskomunikasi dan penularan COVID-19 terhadap petugas medis. Saat ini setiap pasien yang dirujuk ke RSUP penanganannya sesuai dengan standar pelayanan pasien COVID-19 terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar melindungi semua pihak. Tidak hanya itu, IGD khusus COVID-19 ini juga sudah dilengkapi dengan kamar operasi khusus dan ruangan penunjang lainnya. Kenapa? Karena waktu tugas mereka tadi nyala panjang, sekarang menjadi tiga jam, sehingga membutuhkan dunia. Kedua, alat pelindung diri tentu bertambah jumlahnya. Karena kalau ini sudah dibentuk sebagai level tiga, semua petugas harus pakai khas maksui. Ini ada 6 ruangan efektif, ada yang 2 tempat tidur, ada yang 1 tempat tidur. Tentunya melihat tren ya, kan kita melihat tren secara ini kasus makin naik, makin naik, makin naik. Tentu tiap rumah sakit, kami selaku rumah sakit untuk kantor akhir, tentu menyiapkan diri semaksimal yang kami mampu untuk mencoba memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat semakara barat. Tidak hanya semakara barat ini, biasanya perlengganan kita dari Jambi, Kerinci, Keriakas Mupeno, Riau, karena Madinah itu lebih dekat ke semakara barat dibandingkan dengan benedan mereka ini datang ke tempat kita. Nah, kondisi-kondisi ini memang yang dikirim itu selalu dengan komorbit. Komorbit itu adalah satu penyakit dasar yang berat dan diperberat oleh COVID itu sendiri. Dan ini kita namakan zona kuning dan zona merah, zona kuning dan infeksiusnya yang kita bicarakan tadi, bahwa setelah di PCR, mereka negatif, kita kembalikan ke tempat perawatan biasa. Dan kalau yang positif, lalu kita tempatkan lagi yang isolasi, yang ada juga tepat tidur di sana. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar Anews melaporkan. Terima kasih.